Ayah kandung Norma Risma ungkap merasa hancur rumah tangga putrinya yang viral karena perselingkuhan. Berujung dengan perpisahan, ayah kandung Norma Risma memberikan kesaksian pada perceraian anak dan menantunya tersebut. Kesaksian ayah kandung Norma Risma tertuang di dalam putusan pengadilan agama nomor 3390 PDT G2022 PA, Sir. Menurut kesaksiannya, warga setempat telah mengetahui hubungan Norma Risma dan RZ sudah tidak harmonis sejak tiga bulan setelah ijab kabulnya. Sebagaimana diketahui, pernikahan Norma Risma dan RZ berlangsung pada tanggal 4 April 2021. Sebelumnya, Norma Risma dan RZ tengah menjalani hubungan selama empat tahun berpacaran sebelum pada akhirnya menikah. Saat setelah menikah, ayah kandung Norma Risma mengetahui hubungan anaknya yang tidak harmonis. Bahkan, disebutkan oleh Norma Risma dalam tayangan podcast Denny Sumargo, ayahnya memiliki firasat kurang baik dengan kekasihnya itu. Ayah kandung Norma Risma sebelumnya sudah memperingatkan anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan dengan RZ. Kata bapak gak usah dilanjutin lagi, karena orang begitu nanti bakal ngelakuin lagi, kata Norma Risma. Aku bucin banget, dia cinta pertama aku, mungkin dia nanti akan berubah kali, mungkin hilaf. Lanjut Norma Risma. Saat itu, ayah kandung Norma Risma menyetujui pernikahan anaknya dengan RZ dengan hati yang tidak ikhlas. Meskipun saat ini hubungan Norma Risma dan RZ sudah berakhir, ayah Norma Risma ungkap perasaan yang hancur melihat kisah pilu anaknya itu. Bapak bilang, ripas pernikahan itu sebenarnya bapak hancur. Makanya pas di foto pernikahan bapak gak gandeng aku, mungkin dalam hatinya aku gak siap mengantar anakku ke kamu. Lanjut Norma Risma. Norma Risma ungkap pada tahun 2020 sebelum menikah, ia pernah memergoki ibu kandungnya dan suami dalam situasi yang tak lazim. Hal itu diketahui oleh Norma Risma ketika ia mengecek pesan WhatsApp ibunya dan RZ, suaminya, yang tak lazim. Norma Risma mengaku bahwa ia tremor ketika membak, ah isi pesan kedua orang yang dicintainya. Meskipun telah melihat isi pesan yang patut dicurigai, Norma Risma mengaku tetap percaya. Dikarenakan sebelumnya, Norma Risma pernah memergoki ibu kandungnya dengan Rosie yang memiliki hubungan tidak seperti menantu, mertua. Rupanya tak hanya sampai di situ saja, Norma Risma untuk kedua kalinya memorgoki pesan ibu kandungnya dengan RZ. Isi pesan tersebut rupanya menjawab dugaan dari Norma Risma selama ini yang ternyata benar. Norma Risma mengatakan setelah itu ia bersama ibu, ayah dan suaminya duduk untuk memperbincangkan perkara pesan. Namun tetap saja, ibu kandung Norma Risma tetap mengakui kesalahannya dan menyebutnya dengan salah paham. Mengetahui itu, ayah kandung Norma Risma tak hanya diam. Menurut kesaksian dari ayah kandung Norma Risma, ibu kandung Norma Risma sering mendatangi kediaman anaknya di saat pergi bekerja. Rumah kontrakan itu merupakan kediaman atau tempat tinggal dari Norma Risma dan RZ. Saat ini, Norma Risma dan RZ telah bercerai sejak tanggal 12 Desember tahun 2022 melalui sidang pengadilan agama serang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Surisman.